Dalam amanat perpisahannya Yusuf berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya berbuah lebih banyak Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan yang menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Tadi pagi ada gembala yang mencari domba-dombanya Dan tidak menemukan Kalau masih ingat dengan video Yang gembala yang asli dan tidak asli Gembala yang asli memanggil Cika-cika Lalu semua kumpul Tapi karena Gembalanya tidak manggil Cika-cika Jadi tidak tahu di mana Lalu tanya saya Dikira saya menyembunyikan domba-domba itu Saya hanya berkata Ya tadi ada suara domba-domba itu Tapi sekarang di mana saya tidak tahu Saya sudah cari dari Di bawah tidak ketemu katanya Saya hanya berkata dalam hati Kasian deh lo Saya berkata demikian Nah kalau kita lihat Ini kalian sudah Sepertinya sudah guyuk Sebagai satu komunitas Sudah masuk di dalam satu persaudaraan Yang boleh dikatakan Akrab Tumbuh dalam persaudaraan itu Sehingga kalau satu sama lain sekarang dibully begitu Tertawa ya Jadi tidak merasa tersinggung Tapi pada tanggal 1 Mei itu Ketika kalau dibully Wah marah Tapi sekarang tanggal 22 Mei Sudah bisa tertawa satu sama lain gitu Tidak tersinggung Nah ini terjadi karena apa Ya karena tinggal di dalam Kristus itu Sudah menjadi satu di dalam Kristus Sehingga persaudaraan itu menjadi tumbuh Satu sama lain Nah masalahnya sekarang tinggal Apakah kita sudah berbuah Atau belum Sudah tinggal dalam satu persatuan dengan Kristus Lalu kita hidup dalam persaudaraan yang akrab Yang menyenangkan Lalu sekarang persoalannya Apakah kita sudah mulai Bisa menghasilkan buah-buah kasih itu Nah buah-buah kasih itu pertama ya Bermurah hati Bermurah hati satu sama lain Tidak memakai Hitung-hitungan Untung dan rugi Rugi atau laba Begitu kan Jadi kalau misalnya waktu makan Ada yang suka dengan sambalnya Saya juga suka sambal Tapi karena dia mau Ya sudah silahkan Kamu ambil sambalnya Tapi kalau nanti diare Jangan salahkan saya Kan begitu Jadi ada kemurahan hati gitu Tidak memakai Hitung-hitung Saya berbuat baik pada si A Si B Dengan pikiran Nanti saya akan minta tolong juga Pada si A dan si B Kalau tidak Oh goodbye Sayonara Hatinya dada Sampai jumpa lagi Begitu Ini Bermurah hati Juga karena kita setiap hari Merayakan Perayaan Ekaristi Sebenarnya disitu kita selalu Diminta untuk berbagi Kita menjadi manusia yang Ekaristis Manusia yang mau dipecah-pecahkan Dan dibagi-bagikan Seperti setiap kali kita menyambut Ekaristi Kudus Itulah diambil dipecah-pecahkan dan dibagikan Itu yang harus kita lakukan Atau kita hayati Di dalam kehidupan kita ini Dan juga kita selalu bersuka cita Nah ini tidak bisa disangka lagi Selalu bersuka cita Saya tidak tahu Kalau ketemu suster Ketemu bruder Selalu ada senyuman Entah saya tidak tahu senyumannya itu Apakah karena saya baik Atau karena memang susternya Bruternya Praternya Sudah baik Sudah tumbuh Di dalam Kasih itu Jadi marilah Kita menjadi ranting-ranting Yang menghasilkan Buah yang banyak Kalau kita bisa menghasilkan Buah yang banyak Seperti sabda Tuhan tadi Engkau lah adalah murid-muridku Dan Kalau kita minta sesuatu Pasti Tuhan akan peduli Terhadap kita Karena kita adalah Murid-murid Kesayangannya Amin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.